Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Hendra Masih di channel youtube saya Hendra Berbagi, tetap kita gunakan Masker, bersama kita Lawan Corona, karena bersama kita Bisa Sudara masih seputar dunia rongsok Dan pada kesempatan ini saya akan Membahas tentang emberan Emberan di dalam dunia Rongsok ini dibagi menjadi Dua jenis Yang pertama yaitu ember warna Yang kedua adalah Ember putih atau putihan Sudara, untuk Ember warna ini adalah sebutan Untuk barang rongsok Yang terbuat dari bahan baku Plastik jenis PP Jadi, untuk bahan baku Jenis PP ini memiliki Kode daur ulang 5, nah untuk contoh Barangnya seperti ini Untuk contoh barang Emberan atau PP Contohnya seperti ini Nah, untuk emberan Seperti yang saya katakan tadi Bahwa di bawah Barang tersebut Biasanya ada Kode daur ulangnya Seperti ini 5 Tulisannya kecil Sayang sekali ini mungkin Tidak kelihatan Nah, saudara Untuk emberan ini Memiliki sifat yang Ngambang di air Jadi, kalau kita cek di air Seperti ini Seperti ini Kita coba patahkan Ini kita coba masukkan di air Nah, untuk jenis emberan ini Dia akan ngambang Nah, saudara Jenis plastik PP Atau emberan ini Memiliki sifat yang keras Dia keras Dan mudah sekali patah Seperti ini Jadi, mudah sekali untuk dipatahkan Itu jenis PP Atau ember warna Nah, untuk tipe yang kedua Tipe yang kedua Yaitu ember putih Atau putihan Untuk jenis ember putih Atau putihan ini Adalah sebutan Untuk Barang Rongsok Yang terbuat dari Bahan plastik Jenis HDPE Atau LDPE Jadi, untuk HDPE HDPE seperti ini Itu memiliki Kode daur ulang 2 Sementara LDPE LDPE ini Memiliki kode Daur ulang 4 Nah, contoh barang-barang Yang termasuk Di dalam putihan Atau HD Yaitu seperti ini Nah, ini Seperti ini Bekas-bekas bola Terus tutup-tutup galon Tutup-tutup galon Ini LD Terus Ada juga Ada lagi Bekas botol oli Bekas botol susu Dan lain sebagainya Dan biasanya Seperti Jenis PP Tadi Itu di Bawah Barang tersebut Akan ada Kode daur ulangnya Nah, kebanyakan Untuk jenis putihan ini Memiliki kode daur ulang HDPE Nah, di bawahnya Biasanya ada Nah, untuk Sama halnya Dengan Ember warna radi Untuk Ember putih ini Memiliki sifat Ya Dia Ngambang di air Dia memiliki sifat Ngambang di air Seperti ini Kita coba Ini kita Patahkan Terus kita coba Masukkan di air Nah, ini untuk Jenis putihan Jadi Sifatnya Sama-sama Ngambang di air Hanya bedanya Yang membedakan Antara Ember warna Dan ember putih Ya Kalau untuk Ember putih Ini Dia cenderung lentur Barangnya lentur Dan alat Dia tidak mudah patah Seperti ini Ini alat Ya Coba kita air ya Nah Ini untuk Jenis HD Ya Untuk jenis HD Atau Ember putih Ini cenderung Dia alat Atau tidak Mudah Patah Nah Saya kira Itu Yang perlu Saya sampaikan Pada kesempatan Kali ini Hanya yang perlu Diingat Untuk Khusus Untuk Pengepul Pemula Atau Pemain Rongsor Pemula Bahwa Kalau Anda Ingin Membeli Membeli Barang Jenis Emberan Pertama Yang Anda Perlu Coba Kalau Anda Belum Memahami Jenis Jenis Plastik Bisa Anda Coba Dengan Cara Mematahkan Sedikit Lalu Anda Masukkan Ke air Kalau Kalau Ini Ngambang Ini Sudah Pasti Jenisnya Emberan Walaupun Ada Tipe PP Tertentu Yang Memang Tenggelam Tapi Tenderung Untuk Barang Yang Laku Itu Barang Yang Ngambang Jadi Kalau Barang Yang Enggak Ngambang Itu Biasanya Jenisnya PET Atau PET Atau Termasuk Kerasan Saya Kira Itu Pembahasan Pada Kesempatan Ini Semoga Ini Bisa Bermanfaat Khususnya Bagi Para Pemain Ronsok Atau Pengebul Pemula Tak Lupa Untuk Anda Agar Terus Dapat Mengikuti Channel Saya Ini Bisa Anda Subscribe Di Bawah Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses